lebih baik putih tulang daripada putih mata artinya lebih baik dia meninggal ya dibanding dia menahan malu menangguh malu dari pihak kepolisian menggunakan pasal 340 ya dan tiga-tiga-lapan tiga-tiga-lapan kalau tidak salah ya tentang pembunuhan berencana dan seterusnya melawan katanya lima orang begitu ya Apakah ini juga bisa dikualifikasikan atau masuk dalam unsur-unsur perkelahian tanding kalau secara kualifikasi ini enggak masuk karena pertama satu harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube channel Halo pengacara apa kabarnya sahabat Halo pengacara semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan kembali bersama saya Heri Arianto dan ditemani oleh Bang Nasrullah Nasution pada kesempatan kali ini kita akan mengulas isu hukum yang sedang ramai diberbincangkan sedang viral baik di media sosial juga di media masa ramai diberitakan yaitu kasus carok Bang di bangkalan Madura yang menewaskan empat orang ya kan dan menetapkan dua orang tersangka Hasan dan Wardi Bang nah dari kasus ini Bang apa sebenarnya motif yang melatar belakangi terjadinya berita mengatakan ini carok gitu Bang ya terima kasih Bang Heri ya kalau kita kita baca dan kita dengarkan dari pemberitaan tentunya dalam hal ini ada satu istilah yang dikenal di apa di di Madura itu carok ya carok ini kalau tidak salah ya jenis lurid ya ada atau pertandingan atau ada bentuk siapa namanya tanda petik perkelayahan ya antar dua pihak yang terjun dalam hal ini emang yang sedang berseteru karena tentunya kalau kita berbicara secara literatur ya carok ini sebenarnya pada zaman sekarang ini sudah tidak ada ya karena sudah ada hukum yang ada di yang udah berlaku dan sudah ada pihak kepolisian dan seterusnya sehingga untuk penyelesaian masalahnya tidak lagi menggunakan carok sebenarnya tapi menggunakan hukum di dalamnya kalau tidak salah sudah diwawancara salah satu sejarawan atau budaya Madura ya mengatakan bahwa dulu memang carok ini sudah mulai ada tuh sejak abad ke-18 begitu ya namun sekarang ini sudah tidak lagi digunakan dan memang pada saat itu carok juga banyak persaratannya begitu ya dan kalau dihukum tuh sebagai ultimum remedium obat terakhir ya artinya memang cara terakhir kenapa karena ada istilah di saudara kita di Madura itu lebih baik putih tulang daripada putih mata artinya lebih baik dia meninggal ya dibanding dia menahan malu gitu ya menangguh malu-malu gitu oke baik nah ini menurut kita hemat saya hal-hal seperti ini perlu di edukasi ke masyarakat kita yang terlepas itu adalah bentuk duel atau apapun bentuknya tapi memang bentuk penyelesaian yang tepat adalah melalui jadwal hukum ya kembali Pak ke motif ke latar belakang apa yang melatar belakang ini sehingga terjadi perkelahian menggunakan cerulit itu Pak? nah saya pikir ini ada kronologi semungkinan perlu nanti perlu dijelaskan versi dari pihak kepolisian memang ada ada semacam ya mungkin miskomunikasi lah ya salah paham salah paham lah ya terkait dengan ini terus ada tantangan terus ada mungkin bentuk diawali dengan bentuk mungkin hal yang tidak menyenangkan gitu ya terus ada tantangan udah salah tantangan yang diterima tantangan yang pun diterima pulang mengambil apa namanya celulit mengambil celulit gitu ya izin sama orang tua walaupun sudah dilarang tetapi tetap berangkat dan mengajak saudaranya untuk ikut menjadi saksi ya dalam hal ini tapi kalau kita bicara tentang apa namanya pasal yang dikenakan ini cukup menarik sebenarnya pasalnya apa Pak yang dikenakan dari pihak kepolisian? dari pihak kepolisian menggunakan pasal 340 dan 338 338 kalau nggak salah ya tentang pembunuhan berencana dan seterusnya gitu ya dan ini cukup menarik menurut hemat saya apa yang melatar belakang ini kemudian polisi menggunakan pasal itu? ya terlepas dari kasusnya ya terlepas dari kasusnya kita ada bicara tentang hukumnya gitu ya memang ada salah satu pasal dalam KUHP kita itu tentang perkelahian tanding perkelahian tanding tapi memang kalau kita adopt dan kita sesuaikan atau kita rujuk dalam pasal ini memang ada berapa prasarat yang harus dipenuhi ya perkelahian tanding itu memang harus ada saksi terus ada persyaratan dan di tempat yang memang telah ditentukan dan disepakati gitu ya tapi memang pasal ini masih ada dalam KUHP kita masih berlaku walaupun ada beberapa alih hukum yang sudah mengenyampingkan pasal ini karena dianggap sudah tidak relevan dengan kemahjuan zaman tidak relevan dengan kemahjuan zaman dan itu bertentangan untuk kontroproduktif dengan pasal yang tadi disebutkan 340 dan 338 iya kalau 340 itu kan ancaman hukumannya sumur hidup ya waktu tertentu sumur hidup atau hukuman mati kan nah kalau perkelahian tanding itu perkelahian tanding itu ada berapa variable tuh ada kalau misalkan menyebabnya mati orang menyebabnya mati orang itu 7 tahun 7 tahun jauh ya berarti ya jauh jauh sangat jauh dan yang dia masuk dengan perkelahian tanding itu pun juga adalah satu lawan satu satu lawan satu kalau ini kan kondisinya menurut kronologisnya ya kita kembali ini kronologisnya kan dari dari tersangka dan juga mungkin ada beberapa saksi karena kan kita juga tidak tahu keterangan dari ini kan sudah meninggal gitu ya yang menjadi korban gitu ya nah ini kan ada ada dua orang Pak Hasan dan Pak Awardi tadi Kak Beradik itu melawan katanya 5 orang begitu ya apakah ini juga bisa dikualifikasikan atau masuk dalam unsur-unsur perkelahian tanding itu juga kan dalam pendalaman gitu ya betul pendalaman dan saya rasa juga kalau dilekatkan dengan pasal ini memang ada beberapa hal yang yang itu harus dipenuhi yang harus dipenuhi ya tadi berdasarkan pesanan itu itu tidak masuk Pak? kalau secara kualifikasi ini tidak masuk karena pertama satu lawan satu harusnya terlepas ternyata yang empat lawan dua atau lima lawan dua itu yang terkait dengan itu yang kalah dan menang itu malah justru sebaliknya tapi kita berprinsip kalau perkelahian itu salah lawan satu ya ya misalkan kalau di dalam di dalam kemajuan zaman sekarang itu saya nggak tahu itu apa bisa nggak dikualifikasikan misalkan ada menantang yuk kita adu ring tinju yang pernah ada tuh ya antar artis gitu ya udah banyak ngomong loh misalkan kita selesaikan di tinju gitu ya kita selesaikan di tinju itu kan tidak sampai tidak sampai meninggal gitu ya ada wasit ada wasit terus ada juga orang kesehatan disitu di dalamnya yang memastikan semuanya dalam kondisi nah ini Bang yang tadi kita tanyakan juga nih kalau tidak salah saya baca di pemberitaan keterangannya ke polisian juga di salah satu YouTube TV swasta mengatakan bahwa kenapa dikenakan pasal 338-340 karena pertama dia kan ditawarkan ya kan ditawarkan untuk ambil celurit gitu lah di rumah nah kemudian dia ambil ya kemudian dia sempat juga ditahan oleh orang tuanya nah artinya polisi mau mengatakan bahwa punya waktu untuk menolak gitu untuk tidak kembali lagi kesini kenapa kembali lagi disini itu mungkin salah satu yang menjadi apa namanya alasan kepolisian untuk menetapkan pasal 338-340 ini ya betul saya rasa emang itu motivasinya udah beda artinya motivasinya memang ya antar 20 objek ini kan kalau kita bicara sejarahnya dalam istilah carok ya pastinya salah satu akan meninggal iya pastinya salah satu akan meninggal artinya ketika dia sudah memutuskan untuk membawa cukup iya berarti dia sudah tahu konsekuensinya sudah tahu konsekuensinya akan dia akan mati atau dia akan membunuh gitu nah itu dia itu tadi dasarnya pilihannya dia yang meninggal atau orang lawannya meninggal dia sudah punya pengetahuan itu gitu ya dia sudah tahu risiko risiko dan jadi rentetan niat untuk apa kalau yang dibicarakan oleh pihak kepolisian rentetan itu sudah terpenuhi harusnya dia bisa menahan itu itu tidak terjadi bisa menggunakan kanalisasi laporan kepolisian dan atau dengan berebuk dengan warga masyarakat kan tokoh masyarakat sekitar kenangan antara para pihak nih informasinya ada yang saling kenal juga kalau nggak salah juga tersangka Pak Hasan mengatakan itu teman gitu kenal begitu ya nah mungkin 340 nya juga dikenakan terkait ada jeda waktu untuk dia bisa menentukan kalau bisa berpikir bilang jernih bahwa sudah juga dinasehati kan artinya itu juga ada waktu untuk dia untuk memutuskan apakah lanjut atau tidak lanjut iya memang ada ruang ada ruang disitu yang bisa dimanfaatkan untuk tidak melanjutkan tantangan itu karena itu kan sangat beresiko baik untuk dirinya maupun orang lain nah ini juga yang dikhawatirkan oleh tersangka ini kan sebenarnya imbas dari ini iya itu bisa juga kemudian berlanjut begitu Pak nah itu yang kita tidak akan bisa ada dugaan iya ada balas dendam atau bisa juga mengancam keselamatan iya anak dan istrinya tersangka makanya perlunya penegakan hukum disini agar jangan sampai nanti terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan ketidakadilan disitu ya terlepas dari proses apapun bentuknya saya rasa ini harus dipahami penyelesaian-penyelesaian dengan cara-cara seperti ini memang tidak dipenarkan iya cara-cara yang yang tepat adalah dengan tadi mengajukan mungkin dengan pihak kepolisian dan terus juga melibatkan masyarakat untuk apa dalam ini tokoh masyarakat atau ketua-ketua masyarakat di lingkungan kita iya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini agar tidak berlanjut dan tidak berlarut itu jadi prinsipnya intinya sih sebenarnya penegakan hukumnya harus segera mungkin gitu ya agar bisa memberikan kepastian hukum gitu ya dan juga tidak tidak berimbas kepada aksi-aksi yang lebih kita tidak berharap itu tidak harap itu gitu ya pada mudahan ya kepolisian bisa meredam itu semua gitu dan juga tadi apa yang bilang para pimpinan daerah gitu ya bisa turun tangan untuk menyelesaikan ini gitu supaya tidak berkelanjutan gitu betul ya makasih bang Nasrullah ya makasih sekali lagi sahabat Halo Pengacara yang sudah menyelesaikan video ini sampai dengan selesai jangan lupa dukung terus Halo Pengacara subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update video-video terbaru dari ulasan Halo Pengacara terima kasih sekali lagi salam Halo Pengacara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih